Pemain Timnas Voli Putra Indonesia Rifan Nurmulki kembali menggemparkan publik. Bintang Timnas Voli Putra Indonesia itu diketahui bermain dalam kompetisi Tarkam. Rifan Nurmulki disebut menjadi pemain termahal dalam kompetisi Tarkam. Video dirinya bermain dalam kompetisi Tarkam pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial TikTok dirinya disebut mendapat gaji 15 juta rupiah dalam setiap pertandingan. Video viral itu diunggah oleh akun TikTok Poli, Gayeng, pada Minggu, 13 Juli 2023, malam waktu Indonesia Barat. Video Rifan bermain di kompetisi Tarkam itu telah disukai sebanyak 70 ribu lebih pengguna TikTok. Unggahan video tersebut juga telah disimpan lebih dari 1.600an pengguna TikTok. Video yang diunggah di akun TikTok itu juga dibanjiri komentar oleh warganet. Salah satunya yakni akun TikTok Widiotomomo Suna yang berikan komentar, semangat A1 terbaik. Ada juga yang berikan komentar lucu, salah satunya dari akun TikTok Aji Kurnia 888, liter, lebih gede bon pemainnya daripada hadiahnya. Menurut informasi, laga yang dijalani Rifan Nurmulki itu bertajuk Piala Bupati Kap Karanganyar, dan berlangsung di lapangan Ancol, Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Patut ditunggu bagaimana kiprah pemain andalan tim Nas Foli Putra Indonesia tersebut dalam gelaran kompetisi Tarkam. Permainan Rifan Nurmulki di kompetisi Tarkam itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta bola voli di Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!